Pameran Prudes di Masohi secara resmi dibuka oleh Dirjen PDT Joshua Max Yoltubu. Pameran dan promosi produk unggulan desa Prudes dan produk unggulan kawasan pedesaan Prukades yang digelar oleh Direkturat Pengembangan Ekonomi Lokal bertempat di lokasi Pantai Ina Marina Masohi, Maluku Tengah Sabtu malam dibuka secara resmi oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu PDTU pada Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Joshua Max Yoltubu. Joshua Max Yoltubu kepada sejumlah wartawan mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka mendukung upaya program potensi daerah dan mendukung program unggulan kementerian. Hal ini dimaksudkan untuk mempromosikan potensi daerah tertinggal yang sejalan dengan program unggulan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi agar setiap daerah dapat mengidentifikasi produk unggulan daerah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah baik berupa barang jasa maupun bedaya. Kerjasama yang dilakukan dengan Dirjen Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi adalah merupakan sinkronisasi program pembangunan Maluku Tengah dengan pemerintah pusat untuk mengangkat produk-produk unggulan desa yang ada di Kabupaten Maluku Tengah agar lebih mandiri dan terpadu. Selain itu pihaknya juga akan membangun komunikasi dengan berbagai pihak guna membantu membuka peluang pasar bagi produk-produk yang dihasilkan di Kabupaten agar hasil kerajinan masyarakat bisa dipasarkan. Kita berkomitmen untuk semacam roadshow kepada daerah-daerah untuk juga melihat dari dekat potensi unggulan daerah. Faktanya adalah 60-an lebih tadi itu banyak sekali hasil yang dicapai oleh masyarakat banyak sekali dan sangat bervariasi tapi memang belum memiliki pasar. Dan ini program dari kami untuk membangun komunikasi dengan berbagai level di Indonesia Republikan dengan BG Mikra Bumdes Nusantara yang difasilitasi oleh Pak Menteri Bersama Menteri Dua Men untuk pendampingan terhadap Bumdes. Sementara itu Bupati Maluku Tengah Abu Atwa Sikal mengatakan bersamaan dengan pameran dan promosi produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan pedesaan yang digelar oleh Direkturat Pengembangan Ekonomi Lokal juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Maluku Tengah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama para pengraji yang di Maluku Tengah bisa mempromosikan hasil usaha mereka agar semakin dikenal dan bisa dipasarkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak produk-produk lokal kita bisa hadirkan supaya masyarakat juga ikut bisa berterang untuk bisa produk-produk lokal itu kita bisa pasarkan ke pasar baik pasar nasional atau pasar internasional jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. harapkan ke depan bahwa kami menginginkan bahwa kegiatan-kegiatan pameran promosi ini kalau bisa bukan hanya pada waktu sekarang ini saja tapi kami harapkan setiap empat pulang sekali itu kita akan melaksanakan sehingga yang tadi kita katakan bahwa produk-produk dari masyarakat itu kita akan memasarkan sehingga bisa menumbuh pasar nasional maupun ke pasar internasional itu ada harapan kita ke depan. Pada acara pameran pembangunan ini juga diundang beberapa kabupaten kota untuk turut mempromosikan produk-produk lokal unggulan daerah mereka masing-masing salah satu kabupaten yang turut berpartisipasi adalah Kabupaten Buru Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Joshua Maxiol II yang didampingi langsung Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal juga berkesempatan meninjau langsung beberapa stand yang ada di pameran dan sempat membeli beberapa produk lokal milik masyarakat.